Dalam rangka lustrum kedua Magister Psikologi Unika Atma Jaya, diadakan konferensi ilmiah dan workshop Magister Psikologi bertema Personality Excellence, Tackling Challenge in Contemporary Society. Acara tersebut digelar pada Jumat 28 Agustus 2015 di Gedung Justinus, Kampus Atma Jaya, Jakarta. Konferensi ilmiah dan workshop dari visiting professor, para praktisi, dan profesional berbagai pengetahuan tersebut adalah tentang pentingnya karakter dan peranan ilmu psikologi dalam menjawab berbagai permasalahan masyarakat Indonesia dengan tantangan dinamikanya saat ini, membutuhkan karakter manusia Indonesia yang berintegritas. Apakah karakter manusia Indonesia telah berubah dari masa ke masa? Diskusi ini juga membahas tentang karakter personality dari manusia dalam menghadapi tantangan dunia. Selain konferensi ilmiah dan workshop, juga diadakan konferensi PER, yang dihadiri oleh Prof. Januari Dirksen dan Prof. Stephen Benton. Selain itu juga hadir Prof. Hana Panggabeang, Kepala Program Studi Paskasarjana Psikologi, Juliana Murniati, Dekan Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya, dan Dharma Juwono Selaku Ketua Acara, serta moderator, Shila Nawawi. Selamat menikmati. Because if we don't recognize that the pressure to create conflict is increasing, and if we don't recognize that because this pressure is increasing, it will influence every aspect of our working lives, then we will try to avoid dealing with it. And that will impact on how we work. Most people will need to work in teams, and one of the core defining predictors of good team performance is the ability to deal with conflict effectively, get personal, and subvert or undermine the process of creativity, of building shared agreement, of being able to be innovative with ideas. But for innovation, you need the key ingredient, or reconciliation of different points of view. ... skills, and that you misuse them, but then you will see that happily the test profile is so comprehensive, then some parts of the test will produce high scores, and other parts of the test will produce low scores. So, as a psychologist, you are able to detect it with this instrument, because as a whole, it's quite harmonious. And, well, we have the examples. I did the testing of anti-social personalities, psychopaths, who are very strong in manipulating, and who tend to be smart in interpersonal relationships. ... but then other aspects of the test, that they failed. First is, let me mention about the average number of hours per week, spent on the day, of course. ... so, is there an optimal average number of hours, as a benchmark for an organization, in dealing with conflict? The way, we expect that, to dealing with conflict, the method is to know, actually, the vision or the personality profile. The relationship is damaged. It's like any relationship that's damaged, only in this situation, it's artificial. You are obliged to work with somebody. So, in the professional domain, you're obliged to find a way to resolve your differences. ... Also, what should be heard from Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. So let's give a round of applause. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 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 across Indonesia which has this kind of program and only this 19 program will graduate as Psikologis. Dari visi Fakultas Psikologi, jadi Fakultas Psikologi Ahmad Jaya itu komit pada visi untuk pengembangan ilmu perilaku pada konteks Indonesia. Jadi kita ingin menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat tetapi sebagai institusi pendidikan tentu yang kita sharekan itu adalah ilmu pengetahuan. Nah spesifik pada program studi psikologi profesi ini kita berharap lulusan kami itu sungguh berkontribusi secara konkret di dalam penanganan masalah-masalah psikologis konteks Indonesia. Jadi ini adalah ciri dari Fakultas Psikologi Unika Ahmad Jaya. Saya kira itu. Ada beberapa masalah di dalam keadaan kami adalah anak-anak pada tahun yang berharap tidak mengambil semuanya. Jadi, akan Anda menjelaskan lebih banyak masalah apa yang membuat masalah di masyarakat Indonesia. Terutama karena kita mencoba membuat generasi yang berhubungan. Pertanyaan saya singkat saja. Baru-baru ini terdiri kegantuan politik antara Yusuf Kala, Rizal Ramli, dan Trini Soeharno. Saya kira Bapak, Ibu-ibu tahu ya maksud saya. Kalau dari segi psikologi itu apakah ini dianggap konflik organisasi atau yang salah apa? Yang kedua, perang psikolog di sini untuk mengatasi masalah ini bagaimana? Terima kasih. The mindset that we have, the mindset that we have, is enriched, not damaged by, but enriched by our heritage, our cultural heritage. The challenge is to balance our development from the strengths that we can bring with us from our natural heritage. If as the world changes, and I'm looking at the world through the lens of organizations and organizational competitiveness, and I've explained in my presentation a little bit that the world is immensely dynamic and immensely competitive. If we as countries and societies want to compete effectively, but at the same time retain our traditional values and our traditional ways of regarding each other in our societies, we need a new technology that sits between our values and the demands of organizational competitiveness. That technology, which I think your president is trying to identify, is the way in which we change. Everybody knows we need to change. But where do you start every change program? From my point of view, in terms of organizational conflict, there are some predispositions which make it more difficult to resolve conflict in ways that are becoming accepted as the most effective way. Does this make sense? If you are a student, then, well in the Netherlands already for 40, 50 years, workers are trained. They get extra training. Training is a part of their heart. They have to follow training every year. So their education and training, behavior training, effectiveness training, stress management training, emotional intelligence training. And that training is almost part of their profession. If you do not do a training one year, then maybe in the end you get five. So they want you to train your behavior. And I can understand that because the society is very stressful, the corporate world is very stressful, and we are not still adapted to that. And then, when we do the testing in Indonesia, we see that there is a problem with cognitive intelligence. We can understand that because education systems are less. And there is a problem with emotional intelligence. And at the same time, the globalization of the economy is going on, and the countries are looking more like an economic way. But that economic way demands a certain psychological profile. And you are not yet there. Your psychological profile doesn't fit, according to my opinion. It is not ready for the modern economical competition. You are not yet fit to cope with the stress etiquette. You are not assertive enough. You are not able enough to be very smart in interpersonal relationships. Your stress coping has to be trained. And I think you lag behind. In Indonesia, I am missing a strong middle class. A middle class that is narcissistic. In the rest of the world, the last 40 years, people became more narcissistic. We did research on that, and people are more proud of themselves. They score high on narcissism. And somehow, it looks a bit rude now and then, but it is also helpful. Of course, narcissistic people have those fantasies, and they create an environment, and they create an enterprise, and then they pull an enterprise. Bill Gates is one person with narcissistic fantasies, and he built out his fantasies, and he became the richest man of the world. But Microsoft is a company where many, many people work. Steve Jobs is the same case. These are narcissistic people, and they trigger society, they develop society, and they grow part of a middle class, a well-trained middle class. I think in Indonesia, they need a well-trained middle class to prevent corruption, to ask, to demand more on the level of resistance. It's a democracy. And then you need a different upbringing. You need a different child-rearing. Because the way children are reared now, in the first four years, according to my opinion, they are much too much under the dominance of only democracy. And then suddenly, when they are four years old, they are more exposed to society. In the first four years, you need more to stimulate them, to expose children to their society. You need to frustrate them. You need to have a strong emotion regulation. So, if you do not start the childhood, you stay behind them. Are you saying successful in a competitive world? So, I need to diagnose what my organization needs to do in order for it to be successful. I then build my training and development programs so that they would align with those objectives. But then the difficult issue is, where do I get those training and development programs from? Very quickly because of globalization. Now, concretely it's like what? If we look at the problems that there are women with corruption, with conflict that has not been stopped, if we mentioned earlier, then the government has been the same, then the government has been the same, to the same, and so on. With that other words, Situasi masyarakat yang sepertinya tidak peduli pada orang lain Maka Ad Manjaya di dalam entah melalui subjek perkuliahannya Ada sejumlah mata kuliah Atau juga melalui cara, metode pembelajarannya Ingin menghasilkan mahasiswa yang sungguh bisa bekerjasama dengan orang lain Kerjasama ini di sini mahasiswa betul-betul dihadapkan pada situasi dengan keberagaman Dan Ad Manjaya ini adalah contoh mahasiswa dengan komposisi yang sangat heterogen Dari segi agama, dari segi etnik Kemudian kita juga punya mata kuliah dengan concern kepada disadvantage Pada anak-anak yang kurang beruntung Jadi mereka yang lapisannya mayoritas menengah ke atas Itu dihadapkan pada perkuliahan yang harus menghadapi atau di eksposure dengan kelompok-kelompok bawah Kami punya mata kuliah juga psikologi kerjasama antarbudaya Bagaimana menyiapkan mahasiswa untuk bisa berinteraksi dengan orang yang berbeda dengan dirinya di dunia kerja Sehingga ketika masuk ke multinational atau international company Mereka sungguh siap Jadi kalau kembali bicara tadi Menghasilkan sebagai metode Jadi di fakultas psikologi banyak sekali mata kuliah Di mana mereka harus bekerjasama dengan orang lain Jadi setidaknya melalui semester sangat awal sampai menjelang mereka lulus Mereka selalu diputar dalam kelompok yang berbeda Harus menghadapi dan bersedia konflik dengan teman-teman yang tentu saja berbeda dengan dirinya Hadirkan dosen tamu seperti yang tadi diperkenalkan Bu Hana Prof. Stephen Benton ini sudah sejak awal program studi magister psikologi profesi berdiri Ada bersama kami Setiap tahun beliau datang Jadi ini dosen reguler Bukan dosen tamu yang hanya datang dua tiga pertemuan Tetapi mengajar full sebagai dosen pada bisnis psikologi Nah ini adalah Saya jelasin sedikit biar tahu So the third question is actually about What can psikologi can contribute to the To the currently issues of Our ministry or cabinet Conflik So I think this is I can Jadi Bapak kan tanya soal yang konflik mengenai dalam pejabat-pejabat itu ya Kalau di psikologi sebetulnya memang kita belajar tentang konflik Jadi contohnya tadi yang disampaikan oleh Prof. Stephen Benton Pada intinya kalau di kasus ini misalnya kita bisa lihat konflik itu ada macam-macam Ada konflik interpersonal Jadi di dalam diri kita sendiri itu kita bisa berkonflik Nggak ada urusan sama orang lain Nah ada konflik interpersonal Ini yang kelihatannya mungkin terjadi Itu antar orang Tapi ada juga konflik intergroup Antar kelompok Nah kalau kita kembali pada konteks Pak J.K. Pak Risa Ramli Itu yang jelas itu terjadi konflik interpersonal Itu yang jelas Tapi apakah itu juga konflik intergroup bisa jadi Kalau person-person ini mewakili interest kompok Nah itu juga bisa terjadi Nah cara penanganannya bagaimana? Macam-macam Bisa orangnya yang dilakukan Itu yang disampaikan Bisa orangnya sendiri Jadi orangnya itu yang mengenali dirinya Mengenali Apa? Kelompok Yang berkonflik dan sebagainya Jadi bisa dari orang-orangnya sendiri Dilatih bagaimana caranya Mengelola perbedaan Membuatnya menjadi sinergi Tapi bisa juga kalau sudah sebegitu Intensnya disitulah kita kenal yang namanya Negosiator Atau mediator Jadi ada pihak ketiga Yang ikutan Nah pihak ketiga ini Apa yang harus dilakukan? Nah itu juga ada Jadi kalau ibu bapak tahu Ada banyak sekali konflik-konflik Antar kelompok etnik Ataupun Mengenai agama dan sebagainya itu Banyak juga teman-teman kita psikolog Yang bekerja Pada renak-renak konflik seperti itu Membantu Memelatih Pihak-pihak yang berkonflik Untuk bisa saling Melihat perbedaan Merekonsiliasi perbedaan Dan sebagainya Pada asal Asal-asal Padahal saya melihat Apa sih kaitannya Tentang ini Padahal Sebenarnya ternyata Kekalifan lokal itu sangat luar biasa Saya kebetulan orang Jawa Lalu saya Lalu mulai Habis kristipan itu Saya bertanya Saya sama ibu Saya semakin sering pulang Dan saya melihat Bahwa ternyata Ajaran-ajaran Konflik sangat luar biasa Kita melihat Misalnya dinamika Psikologi perkembangan Itu sejajah Dengan ajaran Misalnya Tempat-tempat Kocokan Dari micil sampai Kocok Kemudian Asal-asal Kocokin Nanti itu Bahwa Dan dan puluh Pasal gula Bandung Pandur Jumur Itu adalah orang Yang sudah Mulai Dewasa Meninggalkan Dan Magander Itu adalah orang Yang bintang Dan sekarang Kocok Itu adalah kematian Bahwa filosofi Orang Jawa Itu adalah Pembersiapan diri Untuk Menghadapi kematian Krumur 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 Kalau jodron Tentu Adel Adel Dentu Tentu Wasgit Tentu Lepuh ส Wasgit Tentu chnitt Adel Adel Perduih Tentu Pendidikan Masa Pas pop Naj dungeon Nah Em Saya Neniku Lalu, ini Indonesia, saya tuh sebenarnya sering tergabungnya kalau baca bukunya beliau yang judulnya Pembentukan Watak Tugas Utama Pendidikan, itu banyak sekali tulisan-tulisan yang masih relevan konsepnya sampai saat ini. Termasuk tulisan-tulisan yang dikirimkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan zaman dulu dan dicuekin. Gak dibalas, gak hitam lepit. Biasa modern untuk masa ibu sebenarnya. Dan kemarin ketika sempat datang ke Taman Siswa dan ngobrol dengan para pengurusnya, waktu itu saya diminta untuk datang dan bicara kepada para pengurus tentang menggunakan musib juga. Saya jadi ingat. Loh, dulu tuh ternyata pada masa-masanya Taman Siswa itu ternyata luar biasa pikiran-pikirannya beliau tentang pendidikan gitu. Dan pendidikan itu bukan seperti sekarang. Hanya duduk di dalam kelas, terima semua pelajaran, terus udah aja gitu. Bahaya. Bahaya bersama teman. Walau beda mulakan, top tetap satu dalam hati. Kalau satu susah pasti saling membantu. Kalau bermusuhan, pasti baikkan lagi Karena tak kau semua saling cinta Karena tak kau semua saling menyayangi Kan tak kau semua bersudara Kan tak kau semua saling menyayangi Adikah kau semua bersudara Kan tak kau semua bersudara Kan tak kau semua bersudara Kan tak kau semua bersudara